Seorang pengembang bangunan perumahan di Sandra selama hampir 15 jam di sebuah hotel di kawasan Bintaro. Dari rekaman CCTV, tangan korban diikat saat dikirim masuk ke kamar 1011. Mengejutkan, karyawan hotel justru terlihat membantu pelaku. Sementara itu, pihak hotel tak melakukan tindakan apapun mengetahui korban diancam dan disiksa. Menurut korban, pelaku menodongkan senjata tajam. Sebelumnya korban dijemput paksa oleh pelaku yang mengaku sebagai tentara. Setelah 15 jam di Sandra, korban pun berhasil menghubungi pihak keluarga. Kita yang wakina, kita nelfon juga gak boleh yang menerima masa bukan pakai handphone si papa tapi yang menerima orang lain. Nah itu yang saya gak terima tuh gitu. Si papa tuh kemarin tuh ditodong pakai pistol gitu, nah itu saya langsung. Memang ibu ngelaporin ke polsek ini dia? Memang harus prosedurnya begitu, karena apa dia kan tegang senjata. Jadi aku begitu datang ke hotel, aku gak langsung ke lobby. Aku langsung ke sekuriti, lapor dulu. Ini saya punya keponakan disekap disini, bagaimana reaksi keamanan disini. Pelaku kabur setelah petugas kepolisian datang. Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke mapolsek Mondok RM. Belum diketahui motif penyanderaan, naman petugas kini tengah memburu pelaku yang berhasil melarikan diri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Ikhsan Bakti, TV One, mengembarkan.